Badan Koordinasi Penanaman Modal merilis data komitmen investasi sepanjang Januari 2016. Tiongkok menjadi negara kedua dengan nilai komitmen investasi terbesar setelah Singapura. Pertumbuhan investasi Tiongkok di Januari 2016 tumbuh hingga 1.564 persen. Di tengah ramainya isu PHK dari dua perusahaan elektronik asal Jepang, Panasonic dan Toshibat, serta dua perusahaan elektronik asal Korea Selatan yang mengumumkan akan menutup pabriknya di Indonesia, yaitu PT Samoin dan PT Starlink, justru minat investasi sepanjang Tiongkok tumbuh hingga 1.564 persen dengan nilai 1,8 miliar dolar Amerika atau 23 persen dari total komitmen investasi yang masuk. Besaran investasi Tiongkok di 2016 jauh di atas negara-negara langganan investasi lain seperti Korea Selatan 280 juta dolar AS, Jepang 132 juta dolar AS, dan Taiwan 23 juta dolar AS. Komitmen investasi Tiongkok terbesar berada pada sektor pembangkit listrik dan smelter. Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, Azhar Lubis, menyebutkan faktor testimoni atau informasi kesuksesan berinvestasi yang menyebar dari mulut ke mulut antar investor Tiongkok jadi alasan minat investasi dari negeri tirai bambu melonjak tajam. Namun, Azhar Lubis menyebutkan, meski nilai investasi Tiongkok tinggi besarannya, bisa jadi nilai realisasi investasi Tiongkok paling rendah di antara negara-negara lain. Karena komitmen investasi negeri tirai bambu tersebut, banyak yang tak sampai pada realisasi lantaran terkendala izin. Tahun 2015, realisasi investasi Tiongkok rata-rata berkisar antara 7 hingga 10 persen. Angka ini jauh di bawah negara-negara langganan investasi lainnya, seperti Jepang 65 persen, Korea 70 persen, dan Taiwan 34 persen. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta